Halo teman-teman, hari ini gue lagi ada di Anytime Fitness Bintaro yang dimana semua gym tutup karena PPKM Jawa dan Bali dan ini satu-satunya tempat gym yang masih buka meskipun menerapkan protokol kesehatan, gue bisa latihan disini nah hari ini gue pengen ngajak teman-teman buat langsung praktek latihan otot dada dimana biasanya gue cuma bikin video-video pendek di TikTok atau di Instagram yang gak cukup detail nah hari ini gue pengen breakdown dengan program Hyper Trophy berapa jumlah set, repetisi, teknik gerakan dan juga RPE-nya program Hyper Trophy itu menurut Breji Sonved atau Bapak Hyper Trophy Dunia repetisi yang paling efektif adalah 30 repetisi setiap gerakannya yang dibagi 3-4 set yang artinya setiap gerakan itu 8-10 repetisi oke itu dari repetisi untuk set, menurut study paling efektif dalam program Hyper Trophy adalah 10-20 set per muscle group per weeks yang artinya kalau kamu latihan otot dada seminggu ini 2 kali reaksi gerakannya 7-6 ya artinya berarti kurang lebih setiap gerakan itu 3-4 set terus saya memperkenalkan juga metode RPE dimana kita mengukur di test-test latihan satu itu senam ringan atau jalan kaki jadi kita untuk bisa memaksimai masa otot RPE-nya itu gak perlu selalu 10 gak perlu sampai failure 7-9 oke itu RPE-nya ya nanti akan saya praktekkan gimana caranya kita mengukur RPE habis itu kita langsung menggunakan variasi gerakan 7-8 variasi gerakan oke tanpa perlu berbahasa basi kita langsung praktek aja program latihan otot dada oke sebelum kita melakukan gerakan pertama yaitu bench press kita mulai dulu dengan pemanasan pemanasannya itu adalah dynamic stretching tujuannya adalah mempersiapkan sendi-sendi otot tubuh kita supaya terindah dari cedera dan mempersiapkan suhu tubuh kita supaya siap buat mengangkat berat kita langsung mulai aja gerakan pertama seperti tadi yang saya jelaskan hipertrofi antara sekitar 8-10 repetisinya dengan RPE 7-9 tapi karena ini pemanasan saya akan mulai dari repetisi di angka 12 gimana bench press ini sebenernya gak cuma melatih otot dada tapi juga melatih otot tricep otot abs dan juga sebenernya secara keseluruhan melatih otot upper body kita disebut gerakan kompon karena dia melibatkan lebih dari satu otot sendi dan biasanya anti power lifting bench press ini adalah salah satu latihan dada yang mandatori yang artinya wajib dilakukan setiap mereka latihan oke jadi karena kita juga lagi PPKM dan menerapkan protokol kesehatan disini wajib menggunakan masker banyak juga temen-temen yang komen olahraga gak boleh pakai masker tapi ini maskernya bukan masker medis dan ini maskernya khusus didesain untuk para atlet olahragawan dimana disini juga ada lubang udaranya untuk bisa memaksimalkan sirkulasi udara tapi tidak memungkinkan droplet kita untuk bisa keluar dan masih seperti masker-masker lain yaitu 99% mengurangi cipratan dari virus kita langsung masuk ke set yang kedua kita tambah bebannya 15 kg 10 repetisi dengan total RPI kurang lebih sekitar di angka 7 jadi RPI itu tadi seperti yang saya sampaikan 1 repetisi sangat maksimal itu RPI ini kalau kita mau main 7-8 atau 10 repetisi karena menggunakan program hypertrophy di angkatan ke repetisi 10 itu udah gak kuat-ngangkat dan bukan mungkin harus dibantu dengan sporter kurang lebih seperti itu ya cara membedakannya itu 100% best on feeling karena setahu saya belum ada teknologi satu pun di dunia ini yang bisa mengukur RPI secara akurat oke kita langsung masuk aja ke set yang ketiga saya gak suka menggunakan beban yang terlalu berat karena emang tujuan saya bukan sebagai atas powerlifting yang dimana kita harus menambah beban beratan tujuan saya adalah hypertrophy yaitu menambah masa otot mungkin kita langsung masuk ke set yang ketiga mungkin saya akan mencoba di repetisi 8 main berat bagi saya secara personal menimbulkan ego lifting yang dimana mengorbankan form yang berpotensi untuk cedera untuk saya sendiri dada atas saya cenderung kurang tebal dibandingkan tengah dan juga bawah dan gerakan kedua hari ini adalah dumbbell incline press bedanya apa dengan menggunakan barbel dumbbell incline press ini gerakannya bergerak secara terpisah artinya kalau teman-teman yang merasa dadanya atau tangannya gede sebelah bisa latihan menggunakan dumbbell karena pergerakannya ini kanan dan kiri bergerak secara terpisah oke kita langsung akan mulai dengan gerakan incline dumbbell press dengan repetisi kurang lebih sekitar di angka 12-15 otak dada itu secara umum terbagi jadi tiga bagian otak dada atas, tengah, dan juga bawah di pertandingan main fisik atau pertandingan bodybuilding salah satu key penting pada saat kita naik ke atas manggung adalah fuller chest itu salah satu poin penting yang artinya kita perlu memiliki otak dada yang bidang tebal baik atas, bawah, maupun tengah oke sekarang kita langsung masuk ke set yang ketiga nah, pastikan pada saat kamu latihan otak dada di setiap sesinya kamu selalu menyelipkan otak dada atas, tengah, dan juga bawah tadi kita udah latihan otak bench press yang kedua adalah incline dumbbell press melatih otak dada atas sekarang kita akan menarikkan otak dada bawah latihan upper body kita seluruhnya terlatih ya ini lap, latihan sikur dolci kita dada bawah, dada atas tricep, dan juga bau semuanya terlatih dalam satu gerakan paket dengan nama terima kasih Terima kasih.